Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalin ini kinggor betina kita Ini umur 6 bulanan Belum nelur Baru mau nelur Ini tuh tingginya kurang lebih 80 cm Dan beratnya sekitar 3 kgan Nah cukup besar Nah untuk yang warna putih ini Karena kinggor sendiri kan ada darah dari broilernya Yang warna darah broiler ini juga didapat dari ayam gorila Nah jadi kinggor yang putih ini Resesif dari ayam broilernya Kembali keluar hingga Kalau teman-teman yang telur tetasnya dapat yang warna putih kayak gini Ini biasa pertumbuhannya jauh lebih cepat Nah dan bobotnya juga lebih besar Tapi kekurangannya adalah warna putih Nah jadi genetik gorila pada Sorry maksud saya genetik broiler pada gorila itu Jadi genetik broiler pada gorila itu Keluar karena kinggor ini kan Turunan asli langsung dari malai Malai itu sendiri produk original alam Beda sama indio gigante Malai itu asli ori dari alam Sedangkan indio gigante juga sama kayak kinggor Yaitu racikan tangan manusia Melalui genetik yang diseleksi Nah jadi Karena Dia genetik asli alam Dia harus Dia bisa berpotensi untuk mengeluarkan Genetik nenek moyang Atau resesifnya Yang mana yang udah kita coba untuk tenggelamkan Dan sekarang keluar lagi yaitu Kinggor yang berwarna putih ini Ini cukup besar ini indukannya ini Nah Oke Nah itu dia penjelasannya teman-teman Nanti ada yang dapet yang warna putih Dan heran bang kok yang warna putih lebih cepat besar gitu Nah karena yang warna putih Itu Ada resesif dari broilernya Oke selesai itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati